hai guys welcome back to my youtube channel bersama aku mutiara merenita selamat pagi apa kabar semuanya nah ini aku lagi sahur hamindua sebelum kita lebaran guys udah selesai sahur dan segala macem aku sudah tidak tidur lagi dan langsung siap-siap mau pergi ke kantor dan ini tampilan baju aku hari ini hari kamis satu hari lagi menuju weekend dan pastinya kalian gak sabar dong bentar lagi lebaran uh senengnya jadi hari ini aku pakai warna orange dan biasanya aku pakai jaket seperti ini blazer pakai aksesoris juga dan dipadupadankan dengan warna orange yang begitu genjreng supaya gak ngantuk padahal sebenarnya pengen tidur lagi sih kalau udah sahur tapi gak apa-apa semangat 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 dan inilah tampilan atau style aku di baju kerja aku setiap harinya seperti ini karena buat aku baju kerja itu punya energinya sendiri jadi kalau aku tampil bagus keren itu memberikan semangat yang luar biasa untuk aku bisa bekerja gitu apalagi di bulan suci remadhan kita gak boleh lemes-lemes oke guys stay tune dan alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar dan super duper sibuk banget dan waktunya sekarang kita on the way pulang dan buka puasa di kereta seperti biasa dengan ayam goreng korea yang super duper yummy banget aduh guys aduh guys maknyus banget tau gak sih maklum lah ya namanya juga seharian puasa dan alhamdulillah diberikan kesabaran kelancaran dan alhamdulillah banget diberikan rezeki dan seperti yang kalian lihat di depan aku ini ada bapak-bapak yang menggunakan kursi roda dan disini tuh diberikan fasilitas yang sama seperti orang normal lainnya jadi bener-bener bisa hidup layak seperti kita semua hai guys semoga kembali di channel bersama aku mutiara merenita selamat pagi apa kabar semuanya ini adalah puasa terakhir kita di bulan suci ramadhan di tahun 2023 alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa lebaran besok ya aku lagi sarapan menu saurnya tuh menu saurnya kayak nasi rames gitu ada rendang terus ini nasinya nasi merah nasi coklat nasi liar red brown and wild rice tuh sama sedikit omelette ya apa namanya dadar telur sama sedikit mie pokoknya ini diaduk-aduk aja pokoknya kayak nasi rames terus aku punya fig ini buah fig ya buah fig ini kan dipercaya ini buah kayak seperti buah kuldi katanya buah buahnya di surga dan mudah-mudahan kalau misalnya kita makan buah fig ini bisa memberikan keberkahan untuk tubuh kita kesehatan dan ini lihat tuh manis banget tuh ini sama suami aku udah dipotong-potong tadi malam terus aku bilang nanti mau mau makan buah fig ini di saur jadi buah fig ini ya dipercaya adalah buah yang ada nanti kita dapatkan di surganya nanti kita mudah-mudahan ya tuh liat tuh bentuknya tuh luarnya itu berbulu guys berbulu banget ini aku buka ya aku buka ya tuh seperti ini jadi agak-agak kasar kayak kayak kita buka ada yang kulit kering dan segala macem nah ini tuh kayak gini ada bulunya terus dalamnya tuh seperti ini tuh ini tuh manis banget ya nanti kita coba oke terus seperti biasa aku bikin cappuccino supaya enggak ngantuk air putih pakai fiber bismillahirrahmanirrahim sama vitamin D terus aku punya yakult vitamin C juga nanti aku minum minum oke kita niatkan dulu berpuasa ya amin ya rupa amin itu suami aku tadi bersin oke nanti aku lanjut lagi stay tune guys nah guys video ini aku buat dua hari dan ini adalah hari terakhir kita di bulan suci ramadhan hari Jumat dan besok insyaallah kita lebaran jadi harus semangat di hari terakhir mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun depan dan ini menu sarapan atau sahur aku yang pasti ini adalah salah satu menu favorit dan sama seperti yang kemarin dan alhamdulillah enak banget lahap banget aku makan oke guys kita coba makan buah fig ini terpuluh ya kita makan ya semangat lembut terus di bagian tengahnya tuh memang ada biji bijinya cuman bijinya tuh bisa dimakan karena kecil-kecil banget jadi pada saat kalian gigit tuh kayak ada ada suara krancinya dan kalian nggak harus mengupas kulit luarnya kulit luarnya tinggal bisa makan langsung cuman karena berasa berbulu jadi kayak kalau aku yang sensitif gitu ya suka merinding gitu kalau makan buah fig ini makanya buah fig ini tuh bisa dicampurkan atau ditambahkan untuk sajian masakan rumahan ataupun sajian masakan yang savory yang kalau kalian masak misalnya nih masak bebek gitu ya bebek terus masakan yang bisa bisa dipadukan dengan buah fig nggak ada masalah dan juga kebanyakan buah fig ini bisa ditambahkan di menu-menu dessert lainnya juga buah fig ini bisa ditambahkan sebagai menu-menu brunch kayak french toast ataupun menu-menu makanan yang lainnya yang nanti aku kasih lihat di gambar oke stay tune oke guys aku lagi nyetrika jadi kalau tiap pagi itu aku sama suami setrikanya masing-masing jadi enaknya menikah sama bule itu kita nggak harus apa ya sepenuhnya ya ada aja sih istri yang memang mendedikasikan gitu ya setelah menikah tuh meskipun suaminya nggak minta melakukan sendiri tapi aku pribadi aku melihat suami aku bener-bener mandiri banget dan dia tidak pernah minta kalaupun aku mau melakukan aku lakukan kalau nggak juga nggak masalah gitu jadi kalau aku mau pakai baju ini kan wardrobe aku ya jadi kalau aku mau pakai baju tuh ya aku harus nyetrika sendiri dan dia juga sama so habis ini kita mau catokkan nanti aku lanjut lagi stay tune jadi hari ini tuh aku sengaja pakai warna ungu karena hari jumat dan dipadu-padankan dengan jaket dan celana jeans kenapa warna ungu karena aku inget banget minggu depan kan aku mau liburan dan ini adalah hari terakhir aku bisa ketemu dengan chef tanya salah satu trainer atau guru yang akan resign dari tempat kerja jadi aku nggak akan bisa lihat dia lagi gitu dan farewell atau acara perpisahannya itu minggu depan dimana aku minggu depan tuh kan liburan ya jadinya aku menggunakan warna ungu ini sebagai warna favoritnya dia gitu dan chef tanya atau guru tanya ini bekerja di perusahaan tempat kerja aku di sekolah ini tuh udah 4 tahun lebih dan aku sangat sedih sih karena dia itu guru terbaik yang kita punya salah satu guru terbaik yang kita punya anyway jadi hari ini kita akan berikan sesuatu yang mungkin dia suka dan akan dia selalu ingat ya tapi seperti apa stay tune sekarang aku sudah di stasiun menunggu kereta harus yang sabar ya secara hari jumat hari jumat tuh kadang orang memilih kerja dari rumah ada beberapa perusahaan yang masih memperlakukan kerja dari rumah ada yang memang sudah tidak lagi jadi itu tergantung dari perusahaan kalian bekerja nah ini dia kereta aku datang guys seperti suami aku suami aku masih kerja dari rumah guys jadi cuman beberapa hari dia kerja dari kantor karena memang ada rapat mendadak atau memang ada sesuatu yang harus diselesaikan di kantor gitu tapi aku dari Senin sampai Jumat gitu gak pernah kerja dari rumah dan ini situasi di dalam kereta hari Jumat itu biasanya memang selalu sepi seperti ini ya dan aku sukanya lebih memilih di kursi di bagian kedua ini anyway ini aku sudah di jam istirahat yahoo dan ada yang ngamen juga ini adalah lokasi tempat perbelanjaan pit street mall dan tadi mohon maaf aku sampai di kantor tidak banyak ngevlog jadi langsung aja masuk ke kantor bekerja dan ini jam istirahat dimana aku mau masuk ke dalam mall mau mencari tempat toko bunganya yah kayaknya di pojok deh guys yuk ikuti aku nah itu dia toko bunganya soalnya bunganya ini banyak sekali macemnya dan sangat cantik sekali ini sih warna ungu bagus cuman mahal 1 juta setengah 150 dolar gitu loh dan kayaknya terlalu besar juga buat dia aku pengen nah kayaknya ini bagus deh iya kecil mungil dan bisa dibawa gitu gak terlalu gede banget dan aku gak mau terlalu apa namanya warna-warni pokoknya harus ada warna ungunya dan juga sesuai dengan budget lagi pula kalau aku beli yang terlalu besar meskipun disini catik-catik banget kan bunganya-bunganya tapi sayang staffnya itu kurang ramah dan kayak gak terlalu welcome sama customer mungkin menurut dia aku kayak gak mungkin beli kali ya tapi anyway kita gak usah negative thinking yang pasti kita harus fokus dengan apa yang mau kita beli dan aku gak mau terlihat orang lain tuh kelihatan banget kalau aku ngasih bunga ketanya gitu dan akhirnya aku memilih yang kecil itu jadi nanti aku akan kasih ketanya anyway aku gak videoin gimana aku ngasihnya sekarang udah kelar seharian dan karena ini hari terakhir kita buka puasa aku pengen memberikan sesuatu yang spesial ya jadi aku ngajak mbak Vivi untuk buka puasa bersama di hari terakhir mau kemana kita ke Mr. B salah satu restoran Thailand yang dimana aku mau ngajak dia untuk makan shop checker shop checker disini tuh pedas segar asem pokoknya manius deh katanya sih dia udah pernah kesini cuman dia belum pernah nyoba shop checkernya gitu guys tuh dia halo mbak Vivi dia itu memang suka makan banget suka makanan sama kayak kita jadinya kalau ngajak dia tuh lahap banget ini Thai Milk Tea yang kita pesan cheers dulu lah ya guys jadi kita pesan tuh lumayan cukup banyak ada patsiu kayak kue teonya Thailand gitu nah ini shop checkernya tuh menggoda ini tuh wangi rempah-rempahan banget guys wangi banget lemongrass atau batang serai nya tuh tercium wangi banget banget gak bohong gue foto dulu ya guys sebelum kita makan cara anyway jadi ini satu plate ini kita pesan juga ada seafoodnya ada ikan ada udang dan itu asinan Thailandnya itu tuh papaya salad namanya terus salad-salatnya jadi kita cuman pesan tiga menu aja tapi kenyangnya super duper banget meskipun gak habis jadi kita bisa take away nanti bisa makan dari rumah dan aku kasih semuanya ke mbak Vivi jadi kita pesan shop checker 4 siu isi daging sama yang satu plate seafood pakai papaya salad sasinannya orang Thailand ah pokoknya guys ini tuh masakan Thailand tuh cocok banget di lidah kita gitu dan bener-bener enak banget ayo kita makan ya jangan ngiler ya alhamdulillah udah buka puasa dan buka puasanya luar biasa mewah jadi akunya juga kayak happy gitu besok kayaknya kita bener-bener lebaran deh tuh liat tuh mbak Vivi saking kenyangnya menggerutu menggerutu happy ya menggerutunya ngasih komentar kalau katanya ini tuh bikin kita kenyang banget tapi kenyangnya tuh bikin ketagihan katanya gitu dan ini endes endul tak kewer kewer haha tuh liat mbak Vivi seru banget tuh pokoknya enak banget mood ini bener-bener gue baru pertama kalinya nyobain shop checker meskipun gue udah pernah kesini tapi gue gak pernah nyobain shop checkernya ini tuh mantep banget cuman shop checker aja nih tanpa yang lain aja kita bisa makan seenak ini apalagi ditambah yang lainnya gitu ya pokoknya satu menu aja udah mewakili semua sih aduh pokoknya ini the best banget sih Mr. B dan ada live music juga dan juga musiknya juga ajep-ajep gitu jadi bener-bener apa dimodifikasi restorannya ini kombinasi dengan restoran sama pub bar dan nightlife gitu guys tuh asinannya terus shop checkernya ini tuh bikin perut kita tuh begah langsung kenyang banget tapi gimana emang enak gitu rasanya tuh langsung apa membuat kita pengen suap lagi suap lagi anyway kita udah pulang nih dan sekarang aku menuju ke rumah seperti biasa dianterin sama suami di salah satu stasiun kereta oke stay tune oke guys aku udah sampai rumah alhamdulillah hari terakhir bulan puasa semuanya diberikan kelancaran keberkahan terus tadi aku buka puasa bareng sama temen baik aku mbak Vivi karena tadi aku kan pulang kerja terus ketemu dia juga terus akhirnya yaudah kita buka puasa bareng dan alhamdulillah kenyang tadi kita di restoran Thailand jadi makanan Thailand aku tanya ke dia mau makan apa yaudah akhirnya kita makan makanan Thailand so tadi total untuk makan Thailand itu harganya 1.118.700 rupiah 118.70 dan tadi tambah nasi nasi 2 itu 8.80.000 nasi putih dan tadi gak dikasih risiknya cuman yang memang makanan Thailand itu udah apal banget di lidah seperti apa ada beberapa restoran yang kurang enak tapi kebanyakan restoran Thailand itu enak-enak semua gak tau kenapa di Australia ini di Sydney tepatnya itu banyak banget restoran Thailand daripada restoran Indonesia terutama di pusat kota ya dan kalau boleh aku sarankan nih orang-orang kaya di Indonesia cobalah apa namanya memberikan uangnya untuk buka usaha di Sydney Australia gitu membuka restoran supaya makanan Indonesia itu semakin berkembang semakin bagus semakin bisa terkenal dan standarnya itu internasional gitu ada beberapa restoran Indonesia tapi lebih kayak rumah makan kayak ke warung gitu dan gak sebanyak restoran Thailand yang kita lihat gitu anyway tadi makanannya topbkt apalagi ada shop checkernya jadi aku tau shop checker di restoran tersebut itu dari salah satu orang Indonesia juga gitu dan tadi juga memang makanan yang kita pesen tuh cepat banget datangnya jadi datang udah gitu beberapa menit kemudian udah langsung ready dimakan kenyang banget pol dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar aku juga semakin ini ya semakin gak kerasa gitu karena lumayan sibuk banget buat kalian yang selama bulan suci ramadhan ini puasanya hatam terus penuh terus selamat karena gak semua orang bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin gitu dengan apa yang kalian sudah lakukan di bulan suci ramadhan semoga memberikan pahala diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT keberkahan kemuliaan kerahmatan dunia dan akhirat yang pasti dan besok lebaran yeay jadi di Australia di Sydney itu lebarannya ada yang hari ini ada yang besok gitu aku ikut yang besok tapi kayaknya aku gak 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 sholat bersama mungkin aku sholat sendiri gitu kita lihat situasi dan kondisi lah ya karena gak gak deket juga jaraknya dan tadi udah kontek-kontekan sih cuman aku capek capek-capeknya banget anyway tahun ini aku gak masak karena memang minggu depan kita mau pergi liburan jadi kalaupun masak besar terus waktunya gak ada terus yang makannya juga siapa gitu ya jadinya kalaupun pengen ya paling beli aja untuk satu porsi gitu kalau pengen-pengen banget tapi kan aku harus mulai menurunkan berat badan soalnya merasa badan aku udah kayak berat banget gitu dan aku gak mau ke titik nol lagi jadi agak susah kalau menurunkan berat badan anyway ya tadi pas kelar pun gitu ya kadang sedih ya kalau pada saat bulan Ramadan itu aku selalu apa ya selalu kangen masa-masa waktu aku kecil dulu gitu kadang aku gak mau nangis gitu karena gimana pun juga ya namanya hidup harus berjalan harus harus kuat gitu menghadapi semuanya buat kalian yang keluarga yang masih utuh orang tuanya om tante dan nenek kakek yang masih utuh bersyukur bersyukur karena gimana pun juga mereka lah yang menguatkan hidup kita tanpa kita sadari gitu kita meminta A, B, C, D padahal kita melihat di sekitar-keliling kita di sekitar kita yang dekat aja itu jauh lebih lengkap gitu daripada kita mencari hal yang memang sulit kita kejar gitu dan buat kalian yang masih pada sehat keluarganya kalian syukuri itu dulu baru kalian melihat ke orang-orang yang seperti aku yang tidak sesempurna kalian gitu memang setiap orang memiliki hidup yang berbeda-beda ya dan setiap momen lebaran ramadhan aku selalu ingat jaman-jaman dulu waktu sama almarhum uwa aku nenek aku gitu ya karena kita sangat dekat dan almarhum ayah aku juga jadi kadang mungkin aku gak akan bisa didapat di dunia tapi insyaallah kalau memang ada kesempatan kita bisa berkumpul lagi bersama mudah-mudahan dipertemukan lagi di alam setelah dunia ini berakhir aku selalu yakin karena aku percaya hidup ini tidak abadi yang kekal itu di akhirat dan mudah-mudahan segala doa dan harapan bisa terwujudkan kalau tidak berkumpul di dunia insyaallah di akhirat buat kalian mungkin kalau mendengar kata aku seperti ini ala lu suci banget gitu ya ala lu kayak tau aja well ini yang aku yakini gitu dan terserah kalian mau menilai apa meskipun aku tidak sempurna seperti kalian yang sudah sempurna secara ilmu agamanya ilmu keduniawiannya akhiratnya dan segala macem tapi setiap orang aku yakin akan berpikir sama seperti aku dengan apa yang tidak kita dapatkan di dunia Allah subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan kehidupan kita akan dapatkan di akhirat mudah-mudahan apa yang aku bisa share kalian hari ini bisa bermanfaat dan aku hari ini capek banget karena sibuk banget kerja Alhamdulillah berkah Alhamdulillah terasa suasana lebarannya meskipun kita merayakannya dengan sesederhana mungkin kita lebih me-introspeksi daripada euforia terlalu berlebihan terima kasih selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya takoballahu aminamu wasiamana wasiamanakum selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin have a lovely day guys dan jangan lupa like share subscribe happy idh mubarak bye 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 bye